Masih bersama kami dalam Kumpas Pagi bersama saya, Fajri Satrio. Saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi akan memutuskan batas usia Capres dan Cawapres. Sebelumnya, puluhan sepanduk bergambar gedung Mahkamah Konstitusi dan bertuliskan ayo lawan politik dinasti dicopot Satpol PP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres, sepanduk soal Mahkamah Konstitusi dan politik dinasti dicopot petugas Satpol PP. Bandar tipan ini untuk menjaga kondisi lingkungan yang kondusif, aman, damai menjelang pemilu 2024. Yang kita turunkan untuk hari ini, siang hari ini, ada 20 sepanduk yang kita turunkan. Ya mudah-mudahan ini ya, setelah kita dapat mengerti, mana yang baik, mana yang benar. Jangan sampai ikut hal-hal yang sifatnya provokatif, yang bisa menggunakan kegaduan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU akan mengikuti apapun hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia peserta Pilpres. Putusan batas usia yang bakal dibacakan Hakim MK dan KPU akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk membuka peluang untuk melakukan revisi terhadap peraturan KPU. Kalau kita bicara tentang proses penyusunan atau legal drafting PKPU dari awal hingga akhir itu memang cukup lama ya. Ada FGD, fokus grup diskusen, ada uji publik, ada rapat konsinyering, ada rapat konsultasi, ada rapat harmonisasi. Normalnya memang cukup lama, tapi kita kembali kepada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Informasi selengkapnya, rencana putusan gugatan batas usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati yang saat ini sudah ada di gedung MK Jakarta Pusat. Masni, sejauh ini apakah sidang putusan gugatan usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi tetap sesuai jadwal? Dan siapa saja? Para penggugat dan siapa yang digugat? Iya, untuk saat ini dari informasi terakhir yaitu dari juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menyebutkan bahwa untuk dari sidang putusan mengenai batas usia minimal Capres dan Cawapres memang akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan juga dari website resmi dari Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa di sana pun tertulis bahwa untuk dari sidang putusan juga akan dilakukan hari ini. Dan ada pun dari pihak penggugat, itu berasal dari partai, mahasiswa, dan juga dari perseorangan. Ada tujuh pihak penggugat yang menggugat mengenai peraturan batas usia Capres dan Cawapres yang akan diusulkan yaitu yang pertama yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum, Partai Solidaritas Indonesia, dari Partai Garuda, dan juga ada dari Kepala Daerah yakni dari Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar, dan juga Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu, Kesuma. Dan juga ada dari dua mahasiswa serta calon advokat dan juga ada dari dua orang yang bergelar serjana hukum. Hingga saat ini bagaimana dengan jadwal pembacaan putusan MK mengenai batas usia minimal Capres dan Cawapres memang dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Fajri. Baik, apakah hingga saat ini sudah terlihat pengunjuk rasa di sekitar gedung mahkamah konstitusi Masni? Ya, dari pantauan kami sejak pagi tadi untuk dari situasi yang berada di kawasan mahkamah konstitusi ini tepatnya yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat, belum terlihat pengunjuk rasa di sini baik dari kalang mahasiswa ataupun dari yang lainnya. Tapi hingga saat ini memang jika nantinya akan ada pengunjuk rasa dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI itu sudah mulai berjaga di mana juga sudah terlihat penutupan jalan di beberapa titik yaitu dari kawasan Patung Kuda hingga ke Medan Merdeka Barat memang tidak ada akses sama sekali untuk hadiri pengandara yang akan melewati Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya Masni, tadi beberapa petugas kepolisian dan TNI Polis sudah berjaga lalu apakah ada rekayasa lalu lintas kepolisian dan imbuan apa untuk pengandara jika akan melintasi di depan gedung mahkamah konstitusi? Iya, untuk dari rekayasa lalu lintas sendiri, dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Potruno Yudo menyebutkan bahwa untuk rekayasa lalu lintas sendiri itu akan situasional, akan melihat dari kondisi di lapangan namun dari pagi tadi sudah terlihat penutupan jalan di dekat Patung Kuda dan juga jalan Medan Merdeka Barat Jalan Museum yaitu tepatnya di samping Museum Nasional, Jalan Majapahit yaitu di samping Istana dan juga sekitaran Taman Padang dan juga Jalan Medan Merdeka Utara dan juga sudah terlihat dari petugas yang berjaga di setiap titik untuk hadiri pengandara yang biasanya lewat di titik tersebut dan juga di jalan tersebut dan nantinya akan diarahkan oleh para petugas dan juga prosesnya kepolisian kemanakan nantinya dari pengandara ini bisa jalan tapi saat kami tadi melewati dari daerah Patung Kuda dan juga menuju ke Mahkamah Konstitusi ini kami harus melewati dari Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga ke Jalan Medan Merdeka Timur dan juga sempat tadi dari pihak kepolisian akan mengarahkan jika dari pengandara ini mungkin tersesat atau mengikuti jalan seperti biasanya akan diarahkan kembali bagaimana nantinya berada ke jalan yang seharusnya yang tidak boleh dilewati di mana untuk Jalan Medan Merdeka Barat sendiri sudah ditutup dari mulai pagi tadi hingga nantinya dari sidang putusan MK ini selesai dan juga bagaimana nantinya situasi apakah akan ada unjuk rasa di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi ini, Fajri? ya Masni, beberapa pihak kepolisian sudah berjaga dan ternyata masih terjadwal untuk sidangnya nanti pukul 10 dan penutupan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terima kasih Mas Nidahwamati melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi selamat menikmati